Gini Mas, gimana menurut Denengan cara kita mencari jati diri tanpa meditasi, tanpa kita harus kirakat, tanpa kita harus mengeluarkan mahal dengan simpel? Jati diri Memang sebenarnya nyari jati diri itu enggak perlu, enggak perlu ragat, enggak perlu meditasi, enggak perlu puasa, enggak perlu mantra, enggak perlu mahal, orang cari jati diri itu sebenarnya enggak butuh itu kok Orang-orang yang mengeluarkan ini kan, yang melakukan ini karena mengikuti yang ngajari Orang cari petunjuk itu yang terpenting yang memberi petunjuknya bagaimana? Nah dia mau cara simpel atau mau diputer-puter dulu, untuk apa? Agar keluar biayanya Spiritual itu ada dua versi itu Apa? Satu pencerahan Satu Kemakmuran Nah kalau kemakmuran pasti bermahar Segala ilmunya Karena gurunya pengen makmur, tahu gak? Nah kalau pencerahan ya memberi pencerahan Ada juga yang memanfaatkan Kalau ada orang belajar dimanfaatkan Itu ada Benarnya kalau nyari jati diri itu simpel Orang sebelum menemukan jati dirinya harus bisa mengetahui dirinya dulu Diri sejati Diri sejati itu tak tahu kalau ini sampan Sampan aslinya wong ti? Orang sini Jawa Iya kan? Terus Berarti raga sampan itu terbuat dari tanah Jawa Iya Berarti sebenarnya yang bahasa sampan? Bahasa Jawa Jawa Pakaian sampan? Netra Gak bisa Iya pakaian Jawa toh kalau pakai adatnya Nah Terus tradisi budaya sampan? Eh Jawa juga Jawa Itu namanya diri sejati Sesimpel itu? Itu enak kok tanahnya Marahira simpel itu kan goro-goro guru nih Orang kalau goro-goro ngulai ini Terus kalau sampan pengen tahu jati diri sama Berarti sampan masuk ke dalam sejarah hidup jenengah Mbahmu sopo, buyutmu sopo, canggahmu sopo Akhirnya kuinduwe cintiarani jati diri Itu lebih penting Maksudnya penting gak kita mencari ketika keturunan kita seperti itu? Maksudnya sampai keturunan keberapa? Kan mereka semua udah meninggal Ya penting tau mbak Aku takut Kacau Nabi itu Tau dia Tau kan? Selawe Kita justru kita itu mempelajari dia Maksudnya mempelajari dia Selawe Saya ini aku takut Dia ini ngapalki Leluhuri Selawe itu Yang diapalki jenengi apa ajarannya Kan yang dijupuk ajarannya kabe Akhirnya digawe Ajaran baru Tak apa? Pelajarannya mbah-mbahnya kabe Nah sampai nanti mbah-mbah-mbahmu kan Tidak sampai menjumpuk pelajaran mbah-mbahmu kuih kaguritmu Tapi pelajarannya jati diri Setiap orang pasti berbeda Tak mungkin sama Lagi itu saksudnya kan bodohnya kira-kira Terus saksudnya kan manut mbahmu kira-kira-kira Mengaku yang di mbah Kan kudusnya kan Mbah-kudusnya ini jati diri Dewi Orang yang melu-melu Saksudnya kan Saksudnya kan Aku orang Jawa Mas Rambimu loh orang di Jatidiri 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 itu Jatidiri itu Jangan yang diperlukan Gak usah meditasi Gak ngapain ini meditasi kok kemeng Gak usah lahirmu orang di Bosomu apa Jatidiri Jatidiri Aku orang Indonesia Ya lahirku ini Indonesia Bahasaku Indonesia Tradisiku Indonesia Aturanku ya Aturannya orang Indonesia Aturannya orang Indonesia Di keinggrisnya kira-kira kena Boleh kan Ada kena Aturannya orang Inggris di keinggris Di keinggris Ada kena Ada kena Ya kan Orang Inggris makan kentang Ibaratnya Terus orang Indonesia Makan kentang Ya bosok Aku Yang ini beras pirang-pirang kok Ya kan Beras pirang-pirang Yang ini Buka Makan korma Terus awal dulu Buka makan korma Lihat apa kurang buah Seperti ini Ada apel Strawberry Salahnya Salahnya Gedi yang ini Karena ini Maksudnya Korma ya korma Belajar pintar Belajar ngerti Belajar ngerti Dijutuhi Pelajarannya Berarti Oh pertama Ini Kormanya buah Ya toh Makanan ringan Berarti buah suri kaya Ya boleh Orangku terus Korma Buah Kormanya Buah Makan buah Lagi Ibadah Lagi Makan Warek Soalnya Makan Warek Kormanya Makan Warek Jatidiri Semudah Sebenarnya Berarti Dua Ruci Kan Dua Ruci Iya Ketemu Dua Ruci Bentuknya Terus Ceritanya Ceritanya Leluhur Sampai Sang Yang Menang Karena Ini Lagi Lagi Jatidiri Leluhur Sisi Jatidiri 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 Kayu Gung Susu Angin Kayu Gung Susu Angin Ini Kayu Gung Tuju Gung Susu Angin Kayu Gung Susu Angin Ini Kayu Gung Kayu Sang Yang Agung Tanggun Susu Angin Angin Yang Lebuk Lebuk Tuju 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 Nanti Tuju Tuju Kayu Gung Susu Angin Barang Temui Dia Oleh Pusaka Sebenarnya Godoh Raksasa Raksasa Jatidiri Sebenarnya Sebenarnya Raksasa Loro Bologan Loro Gung 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 Angin Gung 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 Akhirnya Oleh Godoh Rujak Polo Godoh Rujak Polo Ngolah Pikir Pikiran Buk Oleh Buk Campur Rujak Polo Jadi Pikiran Buk Pusaka Perkodera Jangan Mikir Himbang Cokro 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 Makanya Bila Sirah Orang Boya Orang Denkul Nekul Khoi Nah Terus Dari akhirnya Kau mlebu Pernah Samudera Minang Gug Bukan Mlebu Segarun Ketemua Ketika 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 Kek berarti menggunakan diri sejati 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 ngalahkan Allah berarti petuk silsilah kan kuncinya berarti petuk silsilah itu jadi memang ini cara penak tidak perlu meditasi tidak perlu tirakat tidak perlu pos takut bapakmu bahwa saya seperti saya 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 terserah sejak ketika saya ketika ketika leluhur saya menggunakan mancing leluhur leluhur mancing maksudnya mancing? leluhur sampai leluhur leluhur ya benar ya kan leluhur 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 enak jadi sembah buyut canggah tebak tuktuh di bentuk tetap berarti aku bisa turun ke dalam apakah harus kita mendoakan leluhur kita apa salah leluhurmu enggak aku tanya aku ya tahu, apakah kita harus berdoakan leluhurmu apa salah leluhurmu iya enggak sih, iya enggak tahu maksudnya kebanyakan orang kan ada salah atau apa salahnya enggak tapi itu enggaknya kan ngalahnya terus cara kita menghormati dihormati itu tidak harus mendoakan memohonkan ampunan itu tidak harus kan berdoakan enggak memohonkan ampun caramu menghormati leluhurmu yang simple itu jalankan ajaran mbak kondisi apa itu tukang nolong wong ya bisa aku tak yang nolong wongnya terus hilang oh mbak kondisi sebenarnya jati diri itu memang sepertinya kalau ada yang ada yang dada posa ada yang dada semede semede itu ada yang gulai jati diri kok betul? semede itu memandu dikauh leluhur Paling benak itu yang ngadepin yang kocok Tengok, ini sopoknya benak malah Boleh jatih diri Tapi ya Takok dengan ayang-ayang mudi Makanya dari ini sembahyang Nyembahkan dengan ayang-ayang mudi